Sebuah rumah di jalan percatakan negara 10, Cepaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu Sore, di geledah tim Bareskrim Polri. Rumah ini digunakan untuk menampung TKI ilegal sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Petugas membuat pemilik rumah sekaligus tersangka kasus perdagangan manusia. Ia diminta menunjukkan operasional penampungan TKI ilegal termasuk dugaan penyekapan yang dilakukan terhadap para TKI. Dalam penggeledahan ini, pihak penyedik mencari alat bukti tambahan seperti dokumen keberangkatan TKI selama ini. Kita ini tetap dalam rangka pengembangan laporan polisi maupun perkara yang sudah kita tangani. Jadi berkaitan dengan TKI non-prosedural. Jadi ada sudah berapa kita tangani dan ini memang dari penggeledahan yang berkelanjutan dari kemarin. Yang sementara tersangka Fauzi diduga terlibat perdagangan manusia dengan modus memberangkatkan TKI ilegal dengan visa umroh. Terus sangka dijerat undang-undang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara dari keterangan warga penampungan TKI ini sudah ada sejak 20 tahun lalu. Dan warga pun tidak terlalu mengenal pemilik karena tidak pernah bersosialisasi dengan warga lainnya. Orangnya itu enggak ini sih, enggak apa. Sosialisasi keluarga gitu ya? Ini TKB yang enggak pernah keluar, jadi enggak tahu. Orang-orang sini juga enggak ada yang tahu kalau ada masalah apa-apa. Berapa lama itu? Udah lama sih ini. Udah lama. Ada berapa lama? Berapa tahun? Ya, saya semenjak di sini tuh udah ada. Di sini saya dari tahun berapa ya? 85. Guna mengamankan lokasi petugas memasang garis polisi di depan rumah. Polisi menduga puluhan orang telah menjadi korban dalam kasus pemberangkatan TKI ilegal ini.